Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hawkin yang giat mengirimkan yang kepemilik rumah di Sedona dan kota-kota tetangga seharga 50 dolar permuatan. Setungnya banyak ya, 40 dolar. Pengalaman masa kecil Hawkin membantu menumbuhkan pikiran kreatif. Saya dulu waktu ibu saya, saya kelas 1 itu juga udah mulai jualan. Jadi, saya ngambil jeruk. Saya ngambil jeruk dari temannya ibu. Saya masih ingat, 100 itu dapatnya 6. Itu saya buat kelas 1 SD. 100 dapatnya 6. Lalu saya pergi jual 100. Dapat 4. Saya kasih 4. Saya untung 2. Kadang ya, saya makan tapi saya jadiin uang lebih sering saya jadiin uang aja gitu. Jadi, saya udah menghasilin uang dari hari kecil. Dan apa? Akhirnya itu terbiasa mandiri. 6 bulan di Jogja ibu saya, saya telepon. Nggak usah ngerim-ngerim lagi. Saya bisa kok hasilin duit gitu. Itu kemampuan membaca pasar gitu. Kemampuan membaca pasar. Itu dari kelas SD saya. Kecakapan analitis ayahnya dan bakat musik dikombinasikan dengan kepekaan artistik ibunya yang memelihara jiwa Hawkin. Selain menjadi psikiater, pemberani, artinya dia perintis di bidang ortomolekular kan. Hawkin juga seorang musisi terampil, komposer, arsitek, penulis. Banyak banget kepintarannya gitu. Seorang pria renaissance sejati. Ia memiliki kedalaman dan keragaman minat dan pencapaian yang luas. Hawkin menguasai piano dan viola sebagai seorang anak dan dia belajar bermain bakti. Ya ini karena rumahnya kan ada pianonya gitu. Yusya 60-an sampai kehilangan ibu jarinya gitu ya. Sementara ia bermain musik dan artistik. Sebagian besar upaya kreatifnya dipengaruhi oleh kecerdasannya. Dibesarkan selama depresi hebat dengan masa kecil yang keras, Hawkin melihat peluang di mana orang lain mungkin menyerah. Dari menjual telur bebek, susu kambing, dan besi tua di pinggir jalan hingga menjual buku dan atap dari pintu ke pintu. Hawkin melakukan apa yang diperlukan untuk bertahan hidup. Soal bertahan hidup ini mentor saya itu Om San. Om San, ada yang tahu Om San enggak? Wah itu bu. Soal dia bertahan hidup itu luar biasa. Saya mungkin salah satu temannya yang paling lama mengikuti bersama-sama gitu ya. Saya baru datang ke Jogja setahun itu saya udah berarti kan 2003 ya. 2003 itu saya udah temanan sama Om San. Itu bertahan hidupnya. Padulu pernah saya, dia kan lama menghilang ya. Saya kan ke Jakarta. Lama enggak ketemu, saya pergi cari gitu ya. Saya ketemukan dia di sebuah gubuk. Sebuah gubuk di Purworejo gitu. Dengan anaknya dua. Anaknya dua masih kecil-kecil. Istrinya, dia ditinggalin sama istrinya. Dia merawat anak kecil ya. Sedih banget dulu. Tapi sekarang udah kaya sih Om San. Itu survive-nya luar biasa kalau soal survive. Dalam prosesnya, ia mengembangkan pola pikir keberusahaan yang memungkinkannya untuk memulai kliniknya dan menemukan banyak organisasi sepanjang karirnya termasuk Federasi Pusat Kesehatan Mental dan Akademi Psikiatri Orto-Molekular. Hawkin adalah seorang penemu yang produktif. Dia menciptakan mata bor dengan demarkasi pengukuran yang menunjukkan seberapa jauh bor telah masuk ke papan. Seorang perokok berat sepanjang hidupnya, di masa mudanya ia menemukan kombinasi bungkus rokok dengan kore api yang memungkinkan sebungkus kore api untuk dilampirkan ke kota rokok atau tembakau untuk diikusertakan. Hawkin membuat diagram rencana rumit yang menunjukkan bagaimana satu unit rokok akan dilampirkan ke paket aslinya termasuk proses langka demi langka yang merinci bagaimana penemuan yang dapat dibangun untuk meningkatkan penjualan rokok dengan ruang untuk tujuan periklanan. Solusinya menurutnya tampak ekonomis, praktis, dan efisien. Bang tinggi sih IQ-nya Hawkin ini kan. Setelah secara tidak sengaja hampir mengambil kelajengking dari wastafel dapurnya, Hawkin memutuskan makhluk yang sangat berbisa itu untuk itu perlu ditangani. Menciptakan apa yang disebutnya permukaan silikon semi tubular gitu ya dipasang di bawah pintu dan kusen jendela untuk menjaga rumah nyaman dari serangga berkaki delapan. Permukaan cembung tanpa gesekan melarang kalajengking mengakses rumah melalui titik masuk yang paling umum. Menjaga rumah bebas kalajengking. Hawkin melewati tahap awal mematenkan desain dan sumber produsen di akhir tahun 80-an sebelum meninggalkan usahanya karena biaya dan energi yang dibutuhkan. Sekitar waktu yang sama Hawkin sedang merancang sebuah konsep untuk mobil modular yang memungkinkan pemiliknya untuk mempertahankan mobil yang sama seumur hidup mengganti, hanya mengganti bagian-bagian tertentu yang diperlukan. Hawkin mengirimkan idenya kepada Le Yaka, Presiden dan CEO Chrysler Corporation dengan menulis orang Amerika tidak mampu membeli mobil saat ini secara ekologis ekonomi internasional pajak atau pekerjaan. Ini kesepakatan yang buruk. Anda membayar lebih dari 15 ribu dan beberapa tahun kemudian nilainya sangat kecil. Anda telah kehilangan banyak uang orang membeli mobil karena mereka harus tetapi bukan karena mereka merasa industri otomotif adalah teman mereka. Dia bisa ngirimin konsep mobil modular gitu ya. Struktur rangka dasar mobil seumur hidup akan memiliki jaminan seumur hidup yang ditawarkan oleh Chrysler Corporation. Hawkin melanjutkan dengan membuat daftar serangkaian manfaat ekologis kemanusiaan patriotik dan ekonomi dari model bisnis dan konsep produknya yang baru dan penawaran tersebut dirancang untuk diklaim siapa sih namanya ini? Lakoka ya. Ya, sebagai miliknya. Seorang perwakilan Chrysler menanggapi dengan mengatakan bahwa saat ini tidak layak karena rangka mobil mereka dia dapat dijamin untuk jangka waktu yang lama. Hawkin menjelajahi beragam proyek. Dia selalu memilih ketertarikan pada penduduk asli Amerika merasa berhutang budi pada mereka karena telah menyelamatkan hidupnya ketika dia sekarat karena septikemia, infeksi yang dipicu oleh Poison Ivy. Tika masih kecil. Menariknya, penduduk asli Amerika adalah yang pertama menghuni negara gurun yang tinggi di Oakrek, Kanyon. Navajo, Apache, dan Hopi menganggap daerah itu suci. Hawkin mengetahui tentang efek merugikan dari alkohol pada orang Navajo yang tidak dapat berpartisipasi dalam program 12 langkah dalam bahasa ibu mereka. pada tahun 1992, Hawkin menerjemahkan materi alkoholik anonimus ke dalam bahasa mereka dan memproduksi serta menyeteradarai film dokumenter beranggalan rendah Alkoholik di Navajo Problem Recovery dan Alkoholik Anonimus Program Inde Navajo Lengis. Dalam film tersebut, ia mewawancarai sejumlah penduduk asli Amerika yang beralkohol menjelaskan efek berbahaya alkohol terhadap keluarga mereka. Direkam di Monumental Valley, Arizona, filmnya berpusat pada wawancara dengan Betty Holiday, seorang wanita pengobat terkenal untuk Navajo selama lebih dari 30 tahun. Jadi memang dia pekah ya dengan isu-isu kemanusiaan. Coba kita lihat filmnya di YouTube. Apa tadi itu filmnya? Alkoholik Innavajos Atau-isu kemanusiaan. Atau-isu kemanusiaan. Atau-isu kemanusiaan. Atau-isu kemanusiaan. Nggak ada. Bagaimana kita lihat? Ini dia. Nggak ada. Dia tidak pernah memberikan izin wawancara tetapi menyetujui permintaan Hawkin karena dia percaya alkohol menjadi akar dari hampir semua masalah penduduk asli Amerika termasuk kemiskinan dan runtuhnya banyak keluarga. Menurut Hawkin penduduk asli Amerika bereaksi terhadap alkohol yang berbeda dari etnis lain. Karena mereka kekurangan alkohol dehidrogenase suatu proses dalam tubuh yang metabolisme alkohol. Dalam film tersebut Hawkin menjelaskan bahwa alkohol menghancurkan spirit dan hati yang kata dia adalah satu. Hawkin harus mempelajari apa yang disebut Bill Wilson sebagai bahasa hati untuk mengatasi kecanduan alkoholnya. Hawkin berkata pikiran memiliki kata-kata tetapi hanya hati yang memiliki kekuatannya. Jadi hati itu memiliki kekuatan transformatif. Sementara pikiran itu memiliki kekuatan yang informatif. Informatif. Apa yang membangkitkan hati membangkitkan spirit. Karena spirit dan hati adalah satu dengan Tuhan. Maksudnya ya hati itu itu adalah medan dari konteks ya. Tuhan adalah konteks. Jadi masyarakat kita itu kalau ngomong satu kebayang itu satu garis gitu kan. Ya karena dia tidak punya konsep tentang medan dan konteks. Dia kalau dengar kata satu itu pokoknya satu diri gitu. Karena dia tidak punya pemodelan yang baik. Ini konteks ini medan kan. Maksudnya itu satu sebagai medan konteks gitu loh. Tuhan sebagai konteks diri atau hati itu sebagai medannya. Ya kan. Sebagai medan. Nah itu apa pemahaman-pemahaman kayak gini kan di Indonesia harus 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 lebih di perhatikan. Soalnya apa namanya kita itu tidak punya konsep. Jadi spirit dan hati adalah satu dengan Tuhan. Satu kesatuan tetapi satu sebagai konteks. satu sebagai medan gitu loh. Jangan satu sebagai konteks. Sudah gitu. Wah itu kurang kurang ini kurang intelek. Jadi menemukan hati sendiri berarti menemukan Tuhan. Dan itulah yang menyembuhkan alkoholisme di Alkoholiks Anonymous. Di awal tahun 90-an Hawking menulis skenario berjudul Macho I Still berlatar tahun 1930-an depresi di Manhattan cerita ini menampilkan protagonisme Haw bernama Buck yang ditransplantasikan dari reservasi Indiannya di Upstate New York dan New York City. Di sana ia mendapat pekerjaan sebagai pekerja konstruksi di Empire State Building Dengan intrik romansa rayuan prasangka drama dan mistisme penduduk asli Amerika skenario ini menyeroti peran penting orang Indian Mohawk dalam sejarah industri Amerika. Mereka adalah pekerja baja paling terampil tetapi yang lebih penting mereka tidak takut ketinggian dan mampu mengerjakan balok baja selebar satu kaki di atas 50 lantai sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain menurut Hawkin tanpa keberanian orang-orang Mohawk gedung pencakar langit kota New York tidak akan dibangun karena TKI dari Indonesia tidak bisa ke sana tidak bisa bahasa Inggris paling jauh kan ke Malaysia berarti gedung-gedung di sana dikerjakan oleh penduduk asli Amerika Skenarionya mengesplorasi spiritualitas orang Indian dan perspektif maskulin dan feminim kerantanan penduduk asli yang mereka terhadap alkoholisme dan efeknya yang merugikan pada orang-orang mereka Hawkin merasa orang-orang Mohawk tidak pernah sepenuhnya diakui atas kontribusi mereka kepada dunia dan berpikir itu akan mengangkat citra diri mereka jika mereka menerima pujian publik Hawkin senang menulis skenario satu-satunya tetapi tidak ingin menjualnya jadi dia menyampingkannya sudut timur laut Arizona dimana Colorado Utah New Mexico bertemu di Jilidhi Fort Far Net tanah reservasi yang dinominasi Navajo dan Hopi di Oraibi di tebingi menghadap tanaman di bawahnya dimana hujan tidak turun dalam waktu sekitar enam bulan Hawkin merasa terhormat untuk berpartisipasi dalam pacara tarian ular Indian Hopi sebelum acara Hawkin diberi jagung dari si Rohige kepala suku hopi yang ditanam Hawkin dengan gaya hopi enam inci ke dalam tanah daerah itu penuh sesak dan kelompok itu duduk di atas hogan kursi terbaik disediakan untuk para tetua yang datang dengan payung segera para penari antelok mulai menari awan mulai terbentuk setelah meminum zat sikidelik para penari ular menari tanpa setakut dengan ular di mulut mereka banyakan ular derik Hawkin menyaksikan dengan teg saat hujan mulai turun terutama para tanaman yang haus di dataran itu bukan di kota Oraibi dia percaya bahwa ia telah menyaksikan keajaiban sambil merenung entah bagaimana mereka tahu bahwa mereka tahu bagaimana bekerja sinergi alam dan mewujudkan niat dan keyakinan kolektif itu Hopi membiarkan ular pergi setelah pacara satu ular derik meluncur melewati Hawkin tidak ada yang takut dengan ular minat Hawkin sangat banyak pada tahun 70-an dia mengambil kelas tai chi dan karate oe dia adalah seorang pemana yang terampil dari tahun-tahun yang diperkemahan musim panas dia menikmati membuat busur dan anak panahnya sendiri dan target ditempatkannya di sekitar peternakannya menjak kecil Hawkin selalu memilih keteritarikan pada seni mencari penghasilan tambahan ia bergabung dengan beberapa teman untuk menjadi co-direktor master gallery of fine art di Sedona dimana ia bertemu dengan seniman kelas dunia gallery itu gagal total karena manajemennya yang buruk Hawkin memang mengambil beberapa karya yang mengesankan untuk koleksi pribadinya termasuk lukisan Salvador Dali dan mitograf Niro perundungan itu memukul Hawkin dengan kekuatan di awal 90-an selain renovasi ekstensif pada properti dan skenarionya ia menggambarkan draft awal bukunya Power vs. Force yang awalnya The Nature of Power yang benar justru ini The Nature of Power jadi power itu ada yang lemah ada yang kuat justru yang benar itu ini kalau ditinjau dalam bahasa Muna bukan Power vs. Force yang benar adalah The Nature of Power seperti itu bahwa Power itu nature-nya lemah dan kuat entah kenapa jadi Power vs. Force gitu loh itu juga waktu itu kita cari di kantor itu sama Anug sama siapa lagi Pak Aynun Aynunnya Pak Aynunnya Pak Susanto dicari sampai jam 12 di Wola Wale kok kayaknya secara filosofis itu gak ketemu ya Power vs. Force ini nah yang benar adalah The Nature of Power gitu serta dua manuskrip lainnya success is for the view yang diganti success is for you gitu ya yang ini success is for you dan insight the my cycle dalam success Hawking meminjam prinsip-prinsip dalam studi kesadarannya dan menerapkannya pada kualitas orang-orang sukses menunjukkan bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang menjadi pada seseorang bukan pencapaian yang harus diperoleh karena itu kesuksesan itu kan cara beresistensi orang pendasarannya itu pada aku sukses itu kalau akunya dimensi ini ya suksesnya begini gitu ya bukan perolehan dia juga dalam bukunya ini di buku yang lain dia juga mengesplorasi pertanyaan apa yang sebenarnya di kepala seorang pria sebagian non-fiksi sebagian fiksi semi-pornografi karya ini jelas menyimpang dari tulisan Alkin lainnya psikiatris saya kira ya apalagi dia belajar psikoanalisis itu tentu ya dia lebih bisa mengesplorasi pertanyaan ini dia menulis setidaknya lima manuskrip di tahun 80-an dan awal 90-an yang mengesplorasi topik mencakup kesuksesan kesadaran jiwa pria usia parubaya dan emosi hanya power yang diterbitkan dan success is for you success is for you itu kan diterbitkan dia setelah Hawkin wafat setelah Hawkin meninggal itu diterbitkan tapi ketika apa namanya biografi ini ditulis yang baru diterbitkan dari naskah-naskah lamanya itu baru power versus force jadi dia meninggalkan naskah-naskah gitu tapi itu memang ciri-ciri orang Eropa itu tadi subuh saya memeriksa sejarah renaissance itu rencana persiapan kalau ketemu bupati jadi renaissance itu itu kan gerakan kultural dan gerakan intelektual renaissance renaissance itu ini adalah gerakan kultural dan gerakan intelektual lalu saya pelajari secara apa namanya secara kronologis gitu dan disitu itu adalah terjadi peningkatan produksi literatur dalam bahasa ibu mereka para penulis-penulis itu meninggalkan naskah-naskah yang bisa dibaca banyak orang dari situ secara kultural secara kultural itu ada produksi informasi dalam bahasa ibu mereka ya kan jadi salah dan itu kan di abad 14 itu Gutenberg penemu mesin apa mesin cetak ya mesin cetak itu dibantu oleh itu mereka memproduksi apa literatur gitu lah kita malah bahasa daerahnya hilang mati akhirnya gak ada literatur yang diproduksi gitu komodor 2045 generasi emas aneh aneh makanya dari membaca itu saya makin yakin ketemu Bupati Pak Bupati tau gak kenapa bangsa Barat itu menguasai dunia secara kebudayaan ya karena mereka mereka pernah memulai orang-orangnya itu memproduksi literatur lalu dibagikan dibaca oleh banyak orang lah kita malah bahasa daerah hilang malah menuju punah lah gimana kita bisa sebagai bangsa kan sebagai bangsa kan sebagai bangsa kita mau berdaulat bahasa kita aja dianggap primitif kok kira-kira begitu kalau ketemu Bupati besok datang ke Semarang tak sengat gitu dulu gimana mau majuin manusianya bahasa ibunya saja tidak pernah dinaikkan sebagai bahasa intelektual itu karena kita gak pernah membaca sejarah kenapa bangsa Eropa itu maju sama aja kenapa dulu Arab itu maju literatur literatur yang ditulis dalam bahasa ibu karya-karya Yunani terjemahkan dalam bahasa Arab maju kalau kita bahasanya punah ini kok orang Indonesia makanya aku Alhamdulillah banget bisa nyelamatin bahasa muna dari kepunahan dan dari statusnya hanya sebagai bahasa ibu yang memalukan menjadi bahasa ilmu itu saya merasa gak apa-apa gak jadi apa-apa udah merasa kayak Gibran aku udah punya proyek gitu di awal tahun 90-an Harir Hawking sebagai psikiater mengalami kebangkitan kembali balik lagi dia beberapa psikolog lokal mendekatinya memohon agar Hawking kembali berpraktek karena tidak ada psikiater di daerah tersebut Hawking telah kehilangan uang di galeri seni dan aktif berkencan dia punya galeri seni dan kayaknya juga ini abang ini bang Hawking ini aktif berkencan gelora muda menyala patwa 90-an dia udah 1927 1990-an dia sudah berapa 3 63 kalau kita 63 udah Paul Remason dia masih berkencan kalau kita 63 kan Paul Remason waduh 2045 kok generasi T masih oke bang danang iya koka bacanya makasih iya koka 63 masih sibuk berkencan menyalam mbak jadi dia membutuhkan penghasilan masih 63 63 tahun masih bangun bisnis kita 63 itu udah kemusola tidur tidur di masalah tidak mau mati saja bawa ini baru remason segala koyo ditempelin meskipun minatnya telah bergeser dari sekiatri selama lebih dari 15 tahun ia selalu mempertahankan tijakan dalam profesinya soalnya dia mengerjakan beberapa makalah tentang tardive iskinesia sepanjang tahun 80-an setelah mempelajar dan lulus ujian lisensi psikiatri di Arizona pada usia 59 tahun oh 59 ya dia mulai menemui pasien di kabin yang baru dibangun di propertinya dia bisa praktek bisa praktek mengapa setelah menemukan banyak teknik peningkatan kesedaran yang menurutnya mengubah hidup Hawking kembali berlatih ke psikiatri tradisional dengan kebutuhan akan uang yang menjadi perhatian utama tampaknya karena ia belum memiliki audiensi untuk membangun karir sebagai guru spiritual lalu psikiatri adalah pilihan yang paling memungkinkan ini yang rumit ini ya memiliki audiensi itu saya habis 4 mobil biar bisa punya audiens untuk mendengarkan untuk diskusi tentang nature aku itu nature aku teman-teman kan sudah sampai ya buku buku apa namanya menuju inti kehidupan saya sampaikan disitu saya sadar saya baru sadar di mana itu di menuju inti kehidupan itu saya baru sadar disitu ternyata ini teman lama saya Ahmad Fauzan sering banget nukop kemana-mana itu ikut bahkan dia pernah bikin paper tentang rasa ada gitu dan itu masuk ini Ahmad Fauzan ini teman saya ambil S2-nya di UGM dia tak pikir siapa tata serata lihat koncol lawas teman lama dia dosen di IEN Telung Agung dulu kemana-mana itu di Solo sering ikut kopdar saya dulu termasa surip ini ya dulu ikut-ikut kopdar saya ikut-ikut kopdar saya jadi memang untuk membangun audien disitu tantangannya tapi sekarang mudah sih kamu tinggal beli ruang podcast bikin ruang podcast selesai audienmu dimana-mana kamu bacain buku letting go apa wah udah penuh itu follower dulu saya gak kepikiran gitu malah saya keliling 25 kota di Indonesia habis duitnya habis ada yang belum ya ada yang belum sebagian udah sebagian udah ya saya lihat bagi mas Fauja nih pencoku kemana kopdar Hawking juga mengetahui bahwa pusat rehabilitasi besar untuk gadis remaja Mingus Mountain Residensial Health Center tidak memiliki staff dokter menempati 150 hektare pusat itu memiliki 55 gadis remaja rawat inap kebanyakan diterima atas perintah pengadilan lebih dari 30 koda dan akademi swastanya sendiri yang disetujui negara dengan terapi sepanjang waktu dan staff lebih dari 100 terapis dan asisten gadis-gadis yang berasal dari keluarga berantakan yang diwarnai dengan pelecehan dan mimpi buruk lainnya ini diberi awal yang baru tadi saya baca statusnya Jenny santrinya Jenny yang udah kerja sekarang berapa kali depsos nyerah diatasi Jenny 3-4 kali sesi orangnya udah cari kerja sekarang udah keluar dari dinsos sakti Jenny ini Jenny berpotensi dicari dinsos lagi bagayangkan orang yang dirawat oleh Departemen Sosial hanya ngobrol 4 kali dengan Jenny sekarang dia udah cari kerja itu kan apa nature akunya yang melemahkan dia kan berarti terlampau sangat Jenny jelas iya saya waduh hebat hebat mulai hebat mulai kelihatan mulai kelihatan itu pasti dicari kemensos iya kan akunya muncul saya juga kaget Jenny ngomong santrinya udah pergi cari kerja gak mau lagi dirawat idepsos kayaknya keilahiannya tersentil gitu ya terbangkitkan lah yang kayak-kaya gini kan yang penting yang kayak-kaya gini yang penting gak lama-lama terpuruk baik itu terpuruk di surau terpuruk di Departemen Sosial terpuruk di rumah segera bangkit segera bangkit batin luah sebentar lagi jadi staff kemensos bagian yang atasi orang-orang yang terpuruk orang-orang yang madesu orang-orang yang madesu senang saya kalau lihat saya senang senang Alhamdulillah udah udah sakti gitu loh Alhamdulillah udah pintar berguna berguna bagi kemanusiaan dan bagi Jenny biasa aja itu padahal kalau dia tulis jurnal gitu ya wah itu bisa jadi temuan besar tapi sama Jenny biasa aja orang akunya sendiri jadi bersifatnya ya kemudian bersikap klinis tidak bersikap akademis gitu kan ayo kalau mau bantu orang ya klinis penting orangnya sembuh penting orangnya pulih entah itu apa namanya bagaimana pelaporan akademiknya yang udah terlalu pusing yang banting orang itu pulih gitu gitu loh masih sebagai bagian dari terapi mereka gadis-gadis itu harus merawat kuda-kuda itu itu mirip dengan program pelatihan anjing di penjara yang meningkatkan matabat harga diri dan kepercayaan diri narati dana pusat itu sendiri dirikan tahun 85 oleh pasangan altruistik yang kemudian tewas dalam kecelakaan pesawat Hawking menjawab sebagai kepala staff selama 12 tahun dia Hawking itu tertarik dalam isu-isu kemanusiaan gitu pusatnya 60 mil jauhnya dari Prescott Valley untuk melakukan perjalanan Hawking harus melewati gunung setinggi 7200 kaki yang cenderung menjadi es di musim dingin entah bagaimana selama 12 tahun dia hanya melewatkan perjalanan itu satu atau dua hari keberanian memiliki arti yang sama sekali baru ketika anda mempertimbangkan bahwa ia awalnya melakukan perjalanan dengan truk milis 1965 miliknya sekarang dengan mesin 350 tenaga kuda yang lebih bertenaga kemudian dia menukarnya dengan Cadillac 84 yang masih menjadi mobil favoritnya saat ini dengan pembaharuan mesin pengecatan unbody walk Hawking juga memulai latihan paru waktu di Prescott ketika dia menyadari tidak ada sekiater yang melayani salah satu panti jompo di Conti dia mulai mengunjungi semuanya jadi dia tertarik gitu ya tertarik mengemudi lebih dari 30 ribu milis setiap tahun dia menemui pasien pribadi suatu sore dalam seminggu di Prescott kemudian mengunjungi 4 atau 5 panti jompo sebelum mengunjungi kota-kota seperti Camp Verde Cornfield Cottonwood dan lain-lain sebagai konsultan sekiater untuk pusat medis Verde Valley dan Yafapai Conti dia hampir satu dekade selama hampir satu dekade Hawking sering berangkat pagi sebelum fajar dan kembali setelah gelap jam kerja lebih dari 12 jam dan dia berusia 60-an 60 tahun kerja 12 jam kalau kita itu udah habis habis tukang urut tukang bekam dikumpuli jam habis dia punya fisio gak boleh pensiun Pak Suhadi gak boleh cepat pensiun jadi kayak Jenny itu kalau dia teruskan saya dulu kan juga kayak mirip-mirip Jenny saya dulu pernah ngatasi saya pernah berpraktek di penjara Wirogunan kebetulan dulu saya kenal dengan pembimbing rohaninya saya dulu gitu saya ke rumah sakit ke rumah ke ini juga dulu pernah saya ke Kutoarjo penjara anak-anak itu di Kutoarjo gitu kita tempat gitu melihat penderitaan manusia ini kalau tahu nature akunya ini sebenarnya mudah jadi kalau kamu udah tahu bahwa seluruh persoalan manusia itu persoalan dari nature aku kamu dimana tempat kamu akan kamu punya pekerjaan dimana tempat kamu akan punya pekerjaan gak mungkin nganggur kamu bisa ngeliat kamu bisa ngeliat Hawkin mulai merasa lemah dalam perjalanan atas gunung Mingus yang tinggi akhirnya harus bernafas dari tangki oksigen yang disembunyikan di tas kerjanya suatu hari kepala polisi sedona menarik Hawkin Hawkin kamu baik-baik saja anda tidak mengulih yang benar saya pikir ada yang salah dengan anda Hawkin pergi menemui seorang ahli jantung dan mengatakan kepadanya bahwa dia menderita penyakit paru obstruksi kronis yang dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya saat penyakit Hawkin memburuk piting edema yang ekstrim menyebabkan tubuhnya membengkak dengan denyutna di 160 dia mengalahi pembengkakan hingga ke perutnya etika mencapai livernya dia tahu dia akan mati jadi kayaknya orang tua ini lalu berhadapan dengan kematian gitu ya dekat dengan pintu gerbang kematian pas motong ibu jari jempolnya itu juga mau mati gitu ya tapi perjuangannya dengan penyakit yang hampir 25 jenis di rumah berban di tempat tidur sekali lagi mendekati akhir selalu gitu kalau sakit dikit aja langsung mendekati akhir gitu ya saya pikir saya akan meninggalkan tubuh pada akhirnya selalu gitu setiap hari saya melihatnya turun berat badan gitu saya melihatnya turun berat badan tubuh itu turun menjadi sekitar 45 kilo beratnya nah tubuh itu seperti tulang dan kulis saya tidak terlalu khawatir untuk pergi tapi dia tidak takut mati saya menyiapkan segalanya untuk pergi dan membereskan urusan saya anehnya Haukir memiliki nafsu makan yang ragus waduh mbak mbak mengonsumsi sekitar 6000 kalori setiap hari sambil tetap turun berat badannya Haukir pergi ke UGD dimana dokter penyakit dalam yang bertugas melihatnya dengan kagum Anda memiliki kasus penyakit Dreyfus yang paling buruk yang pernah saya lihat waduh alih jantung Haukir telah salah menjaga penyakitnya gagal jantungnya disebabkan oleh hipertiroidisme bagaimanapun Haukir hampir mati para dokter ingin mengangkat tiroidnya tetapi Haukir menolak dia juga menolak radiasi dia menggunakan teknik inner consciousness sendiri dan minum obat menaikan tiroid yang kayak gini loh canggih-canggih teknik inner consciousness gitu ya ini nama baru lagi tapi memang gitu kalau apa ya kalau tubuh sakit itu kalau akunya dimensi tinggi itu bisa kok itu bisa akhirnya katanya tubuhnya sembuh sendiri lagi jadi Haukir ini telah banyak menaklukan berbagai jenis penyakit yang harus diradiasi gitu tidak perlu radiasi Haukir mengatakan dia berhenti melah beli penyakit itu berhenti menganggapnya sebagai diagnosis dalam pikiran menegaskan kembali bahwa realitasnya berada dalam keseimbangan dan harmoni yang sempurna dan memohon kepada Tuhan penyembuh untuk keajaiban nanti ini kita akan banyak mengikuti mengesplorasi necer aku dibalik penyakit-penyakit ini kita harus bikinkan satu pusat studi tapping for healing untuk itulah untuk itu setelah gondok kan menghilang dan hipertiroidnya sembuh penyakit lain muncul lagi apa sih mama ya Allah ronsen dada menunjukkan rongga di paru-paru di puncak paru-paru kanan paru-parunya segera runtuh dia membiru dan tidak bisa bernapas waduh dia membutuhkan toras sintesis dan operasi invasif dimana jarum panjang dimasukkan ke dalam dada sejak Hawking menolak anestesi seperti yang anda bayangkan prosedurnya bukanlah piknik menderita dia tidak mau dianestesi penyakit Hawking terus berlanjut biopsi menunjukkan bentuk granuloma yang tidak dapat disembuhkan dan langka suatu infeksi inflamasi yang sering berakibat fatal yang menghasilkan kumpulan sel-sel imun yang bulan Hawking menolak operasi dan membayangkannya sembuh sendiri setelah beberapa tahun dia menyatakan ronsen dadanya normal kalau penyakit habis disikat sama Hawking senangnya kalau baca Hawking semua penyakit-penyakit yang berat itu disikatnya dengan metode kesadaran dia sudah mastering masih banyak kalau tidak banyak terus tapi sudah itu dulu jadi yang punya-punya penyakit itu tapi itu memang harus mastering dengan pendasaran aku harus mastering saya kira itu dulu itu dulu malam ini besok kita lanjut lagi dan kita semangat membaca Hawking kenapa penyakit itu penyakit apa saja dengan kesadaran itu dia bisa bepaskan dirinya dari penyakit itu jadi tidak dikalahkan oleh penyakit itu ya mas Yamim ya kamu flow aja mana kertas menulis warisan padahal baru pilek aja oke ya itu dulu malam ini materno selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih jangan lupa ya yang THR sudah cair silahkan disisikan untuk yang belum punya buku 3 pendasaran ya terima kasih kita bertemu besok pagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan selamat beristirahat